semuanya. Oke, malam ini adalah parlam terakhir dari saya dan hari ini saya akan mengisi mengenai bagaimana cara pengisian SPT PPH badan. Jadi kita anggap ini sebagai praktek untuk mengisi SPT, kemudian bagaimana cara melaporkan SPT juga. Nanti saya akan melalui praktek dan juga contoh kasus ya, kasus soal. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke, saya akan mulai bagaimana cara kita mengisi form SPT 1771. Jadi kita sudah belajar secara teori dalam beberapa pertemuan, itu adalah mengenai SPT PPH badan. Nah itu adalah kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan wajib melaporkan SPT PPH badan itu satu tahun sekali dan itu biasanya deadline-nya adalah setiap tanggal 30 April. Nah, bagaimana cara pengisian SPT? Ini ada di dalam form yang namanya SPT PPH badan 1771 atau 1771. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara pengisian, saya akan menjelaskan mengenai soalnya dulu. Karena ini mau tidak mau kita akan berkaitan dengan soal yang akan kita lakukan dan bagaimana kita menerapkannya di dalam pengisian SPT tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Namanya adalah PT Sejahtera Mutiara Mas, beralamat di Jalan Kamper Raya 22 Tanjung, Purwokerto, bergerak di bidang perdagangan alatulis kator berdiri tahun 2013. Nah, ini adalah data wajib pajak tahun 2019. Berikut identitas wajib pajaknya. nama wajib pajak PT Sejahtera Mutiara Mas, ini nomor NPWP-nya, 02025 456 9521 0000. Jadi 15 digit. Dan alamat Jalan Kamper Raya 22 Tanjung, Purwokerto, jenis usaha perdagangan. Nama pimpinan Agus Handoyo, pembukuan tidak diaudit. Kemudian tahun pajak Januari sampai Desember, sistem akutansi manual, konsultan pajaknya, dia tidak menggunakan. Kemudian metode penilaian persediaan TIFO, metode penyusutan atau amortisasi garis lurus, dan ini nomor telepon kantornya. 0281 643 266. Nah, data-data ini, ini nanti harus kita isi. Nah, untuk data ini, itu nanti akan ada di form yang ada di SPT 1771. Saya langsung masuk ke formnya. Itu nanti ada di sini. Jadi nanti akan ada di sini. Nama NPWP-nya, kemudian nama wajib pajaknya. Ini transkrip ya. Tapi saya akan langsung coba masuk ke dalam halaman pertama, yaitu ada di ini ya. Nah, di form ini. Ini namanya form Induk. SPT 1771 Induk. SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak badan, tahun 2021. Nah, kemudian di sini ada NPWP. Kita masukkan tadi nomornya ya. 02-025-456-9-521-000. Nama wajib pajaknya ya, PT Sejahtera Mutiara Mas. Kemudian jenis usahanya perdagangan. Ini KLU-nya kosong ya. Ini kelompok usaha. Kemudian nomor telepon, 0281 643 266. Nomor fax tidak ada. Ini adalah periode pembukuan ya. Jadi dia pembukuannya dari Januari tahun 2016 sampai dengan Desember 2016 ya. Sesuai dengan permintaan yang tadi di atas ya, di soal ya, di tahun 2016. Nah, kemudian di sini ada pembukuan atau laporan keuangan diaudit atau tidak. Jadi tadi ada tidak diaudit ya. Berarti di sini kosong ya. Nama akuntan publiknya tidak ada. NPWP kantor akuntan publiknya tidak ada ya. Sampai ke bawah konsultat pajak juga tidak karena dia tidak pakai. NPWP-nya kosong. Kemudian nama konsultat pajaknya siapa. Tidak ada semua. Nah, jadi yang data-data tadi itu nanti akan ada di sini ya, di form hidup ya. Dan akan harus diisi pertama kali. Selanjutnya adalah kita lihat ya, kembali ke atas. Ini sudah kita isi ya. Nah, sekarang ini adalah susunan pengurus. Di sini ada presiden komisarisnya ya. Ada Satya Nugraha, ini nomor NPWP-nya. Ini alamatnya ya, Jalan Petran nomor 50 Purwakerto. Kemudian komisarisnya nama Amiruddin. Ini nomor NPWP-nya dan ini adalah alamatnya. Jalan Petran nomor 150 Purwakerto. Dan ini direkturnya nama Agus Handoyo ya. Nomor NPWP-nya ini. Alamatnya Jalan Mawar nomor 50 Purwakerto. Kemudian nomor teleponnya ya, 0281-643266. Ini data-data komisaris ya. Nah, ini data-data pengurus, komisaris, direktur. Ini nanti harus kalian masukkan di form SPT ya. Itu nanti dia ada di sini. Jadi namanya di form lampiran 5 ya. Jadi di lampiran 5 ya. Kalau tadi form SPT Induk ya. Ini di form 1771 lampiran 5 ya. Di sini ada daftar pemegang saham pemilik modal dan sumber dividen yang dibagikan. Kemudian ini daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini tahun pajaknya 2021 ya. NPWP-nya ini ya tadi ya. Nama wajib pajaknya PT Sejahtera Amuti Aramas. Kemudian ini adalah pembukuannya ya. Nah, baru kita masukkan di sini. Daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, berdasarkan yang data tadi ya. Nama Satya Nugraha. Ini alamatnya Jalan Petra nomor 50 Purwokerto. Ini nomor NPWP-nya. Dan ini adalah jumlah modal listor. Di sini 2 miliar. Kemudian Amiruddin. Dia di Purwokerto juga. Nomor NPWP-nya. Dan ini jumlah modal listornya 1 miliar. Kemudian Agus Handoyo. Alamatnya. Kemudian nomor NPWP. Dan ini jumlah modal listor. Jumlah modal listornya berdasarkan data yang ada di atas tadi ya. Nah, ini nakti komposisi sahamnya akan kita hitung ya. Kalau 2 miliar berarti pemegang saham 50 persen. 1 miliar 25. Ya, Amiruddin 25 persen. Agus Handoyo 25 persen. Nah, totalnya di sini adalah 4 miliar. Ya, 100 persen. Nah, itu adalah daftar memegang saham. Nah, yang berikutnya di bagian B. 1771 lapiran 5 bagian B. Ini daftar susunan pengurus dan komisaris. Jadi kita menyebutkan nama Satya Nugraha ya. Itu jabatannya presiden komisaris. Amiruddin adalah komisaris. Kemudian Agus Handoyo adalah di rektur. Itu di lapiran 5. Jadi kita kembali lagi ke atas soal. Ini ya berarti data ini dimasukkan ke tadi ya. Lampiran 5. Dan ini modalnya tadi ya. Penyertaan modalnya. Satya, Amiruddin, dan Agus Handoyo. Dengan masing-masing modalnya adalah 2 miliar, 1 miliar, dan 1 miliar. Itu tadi dimasukkan ke formulir 1771 lapiran 5. Nah, selanjutnya adalah ini data pembayaran pajak ya. Ini adalah data PPH pasal 22. Pemungut pajaknya Bendahara Desok. Nomor NPP-nya. Opsien pajaknya pasal 22 adalah Rp50 juta. Kemudian pajak PPH pasal 22-nya Rp750 juta. Rantal setornya 5 April 2021. Kemudian data PPH pasal 25. Ini dari Januari sampai Desember itu Rp11 juta Rp100 juta. Kemudian Desembernya sendiri Rp1 juta. Kedaran usaha bruto PPH pasal 2015 adalah sebesar Rp5 miliar 100 juta. Ya, sudah tadi ya. Form ini, ya, sorry, data-data ini, ini nanti kita akan masukkan ke dalam formulir SPT 1771. Itu ada di lampiran 4. Nah, di sini, di lampiran 3 ya. Form 1771 lampiran 3. Di sini bisa kalian lihat, sorry kecil, saya berbesar. Ya, di sini ada namanya lampiran 3, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan kredit pajak dalam negeri. ya, berarti ini yang bisa dikreditkan. Nah, di sini nama NBWP, nama perusahaan, nama WP, kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun-kebun. Nah, ini adalah benda radis hub, ya. Pemotong atau pemungut pajak. Ini nomornya, nomor NBWP-nya. Ini adalah jenis penghasilan, ya. Tadi pengadaan barang, ya. Nah, berapa yang dipotong atau dipungut nilainya 50 juta. Pajak penghasilannya yang dipotong berapa? 750 ribu. Dan di sini bukti potongnya, itu tanggalnya ini ya, 5 April 2021. Data yang tadi dimasukkan ke dalam lampiran 3. Kemudian yang lain ini nanti kita lihat di atas lagi, ya. Itu data yang tadi adalah untuk ini ya, benda radis hub. Nah, yang PPH pasal 25 ini nanti untuk perhitungan kredit pajak. Oke. Kemudian, ini adalah formulir lampiran. Ini khusus untuk penyusutan. Jadi, perusahaan itu memiliki list barang-barang yang apa namanya inventaris yang nanti harus dimasukkan ke dalam formulir lampiran khusus di SPT Badan. Ini formulir ini namanya daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini isinya apa? Ini nomor NBWP dan ini adalah nama wajib pajaknya. dan baru kita mulai pengelompokan harta. Jadi, kalau di dalam apa namanya fiskal yang seperti kita bahas kemarin, itu daftar penyusutannya dibagi berdasarkan kelompok. Kelompok satu, di sini ada lima komputer. Ini bulan tahun perolehan. 1 Januari 2020. Saya perbesar. Kemudian, ini adalah nilai buku fiskal awal tahun 15 juta. Dan metode penyusutannya garis lurus. Dan fiskal juga menggunakan garis lurus. Ini itu komersil garis lurus. Dan ini penyusutan fiskal tahun ini adalah 5 juta. Ini bisa kalian hitung di luar kom ini. Jadi, kita bisa hitung sendiri angkanya dari mana. Kemudian, ini adalah nilai buku, nilai sisa buku. 10 juta. Dari nilai perolehan 20 juta dikurangi 5 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Kemudian, ada 4 mesin fotokopi. Panggal perolehannya 1 Januari 2020. Harga perolehannya 40 juta. Kemudian, ini nilai awal buku fiskalnya 30 juta. Kemudian, metode penyusutan baik komersil atau fiskal menggunakan garis lurus. Sehingga nanti dihitung penyusutannya adalah 10 juta. Dan, ada catatan nilai buku, nilai sisanya adalah 20 juta. Dari 30 dikurangi 10 20 juta. Kemudian, ini kelompok 2. Etalase dari Aluminium. Ini nilai perolehannya 1 Januari 2021. Targa perolehannya 40 juta. Dan ini kata Nadia di 2021 berarti nilai awal bukunya adalah 40 juta juta. Metode penyusutan garis lurus baik komersil atau fiskal. Dan penyusutannya menjadi 5 juta. Hasilnya adalah nilai bukunya 35 juta. Jadi, 40 dikurangi 5, 35. Jadi, totalnya di sini kita hitung penyusutannya di tahun ini jadi 20 juta nilainya. Dan nilai awal, nilai akhir buku 65 juta. Ini nanti setelah kita isi di pop ini nanti kita tata-tata di sini ini tanggal kita buatnya di sini 30 April 2021. Ini adalah khusus untuk penyusutan. Kita kembali lagi ke atas. Ini udah berikutnya. Nah, kita masuk ke laporan rugi laba. Nah, ini laporan rugi laba ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan biasanya perusahaan itu akan menyebutnya sebagai in-house income statement laporan laporan rugi laba internal. Karena ini punya perusahaan dan belum dihitung pajaknya. Nah, ini dia di sini kita lihat periodenya dari Januari sampai Desember tanggal 2021. Nah, di sini kita lihat peredaran usaha bruto dari penjualan APK adalah 500 juta. Ini adalah nilainya 5 miliar. Kemudian ini adalah harga pokok persediaan APP. Persediaan awal 1 miliar 200 juta. Pembelian barang 4,5 miliar. Sorry, tadi 1 miliar 200 juta. Dan ini pembelian 4,5 miliar. Sehingga barang yang tersedia dijual adalah ini dijumlahkan 5,7 miliar. Kemudian dikurangi persediaan akhir 1,5 miliar. Sehingga hasilnya adalah 4,2 miliar. Ini dari peredaran usaha bruto penjualan ini 5 miliar dikurangi 4,2. Hasilnya adalah laba bruto usaha 800 juta. Dan di bawah ini adalah biaya-biaya. Ada biaya administrasi dan umum berdiri dari biaya gaji karyawan 300 juta. Biaya promosi 20 juta. Biaya administrasi kantor 50 juta. Biaya listrik dan telepon 20 juta. Biaya pemeliharaan rutin aktifah 10 juta. Biaya perjalanan dinas 5 juta. Biaya premia asuransi 4 juta. Biaya sewa toko 60 juta. Kemudian biaya subangan dalam rangka peringatan hari PPN 6 juta. Biaya penyusutan 20 juta. Pembuatan seragam sapam 7 juta. Biaya pembuatan seragam karyawan selain sapam 1 juta 600. Sehingga total biaya umumnya 504 juta 600 ribu. Laba netonya berarti 800 juta. Laba brutto dikurangi total biaya administrasi dan umum. Hasilnya adalah laba netonya 295 juta 400 ribu. Ini adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan keuangan ini nanti akan kita hitung berapa nanti koreksi fiskalnya. Yang jelas di sini kita lihat lagi laporannya masih lanjut dari atas tadi. Di sini ada penghasilan luar usaha dan penghasilan jasa kiro atau bunga deposito 7 juta menerima sumbangan dari pemerintah 50 juta dari total penghasilan luar usaha 57 juta dan ini biaya luar usaha adalah pajak atas jasa kiro dan bunga deposito 1,4 sehingga laba neto komersial jadi laba neto yang tadi 295 400 dikurangi dengan 57 ditambah 57 dikurangi 1,4 hasilnya adalah laba neto komersial adalah 351 juta di sini kita harus membuat koreksi fiskal kemarin kita sudah belajar apa saja yang akan dikoreksi dari data-data di atas di sini kita akan lihat bahwa koreksi fiskal positif yang akan kita kurangi di sini adalah biaya sumbangan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan 1 juta ini dia tidak boleh lagi dibiayakan harus dicoret ibaratnya ini karena masuk dalam istilahnya masuk sumbangan sumbangan berarti dia harus dikeluarkan termasuk di sini biaya sanksi administrasi PPN 6 juta ini kalau kalian lihat di sini kan ada biaya sanksi administrasi PPN ini dia nilainya 6 juta yang tadi ini biaya sumbangan 1 juta dua biaya ini dikeluarkan dari laporan rugi laba kemudian pembuatan seragam karyawan ini juga ini termasuk benefit in kind atau natura jadi ini harus dikeluarkan 1,6 pajak juga atas giro dan bunga deposito ini adalah pajak final dan harus dikoreksi 1,4 juta jadi total koreksi positifnya adalah 10 juta kemudian koreksi fiskal negatif ini adalah penghasilan jasa giro dan bunga deposito nilainya 7 juta ini yang di atas tadi ini 7 juta ini nah ini harus dikoreksi kemudian menerima sumbangan mesin cetak dari pemerintah 50 juta ini juga karena dia sumbangan mana disini nilainya oke ini menerima sumbangan dari pemerintah 50 juta jadi ini juga harus dikoreksi jadi koreksi negatifnya 57 juta nah pengaruh dari koreksi positif dan negatif hasilnya adalah laba neto fiskal 304 juta data-data ini semua nanti harus kalian tuangkan ke dalam SPT formulir SPT 1771 tapi sebelum kita masukkan data-data tersebut kita akan harus menghitung dulu berapa PPH yang harus diterapkan di sini berapa nilai pajaknya tadi di sini kita tahu peredaran usaha bruto tahun 2020 adalah 5 miliar 100 juta nah perhitungan PPH badan tahun 2021 ini berdasarkan pasal 17 dan 31 E undang-undang nomor 36 nah ini berarti dia ada fasilitas yang akan diberikan berarti dia ada nilai 50% dari tarif yang akan dikenakan nah jadi dari laban neto fiskal tadi kan 304 juta kemudian di sini penghasilan kena pajaknya ini kita harus pisahkan total omzet 5 miliar nah berarti di sini ada fasilitas PKP karena dia masuk UMKM jadi di sini 4,8 miliar yang akan dijadikan pengurang nah berarti nanti di sini kita akan hitung dari nilai ini ada yang tidak mendapatkan fasilitas hanya nilainya sebesar ini 304 juta berarti nanti kalau kita hitung untuk yang kena fasilitas nilainya adalah yang ini 291 840 ini dikalikan tarif 25% dikalikan 50% sehingga hasilnya adalah pajak penghasilannya 36.480.000 untuk yang tidak dapat fasilitas di sini nilainya 12.160.000 dikalikan 22% full jadi tidak dikalikan 50 nilainya 3.040.000 sehingga total PPH terutang di sini yang harus dia bayar ini 39.520.000 ada kredit pajak ini yang dimaksud adalah pajak-pajak yang bisa diklaim di sini adalah PPH Pasal 22 750.000 kemudian ada PPH Pasal 25 11.100.000 yang dari mana yang 22 ini tadi kita lihat di soal 750.000 ini di sini ini bisa dikreditkan kemudian PPH Pasal 25 dari Januari sampai Desember 11.100.000 nah ini angka ini nanti kita akan menjadi kredit pajak di sini sehingga totalnya adalah 11.850.000 ini mengurangi dari pajak yang mobil 39.520 dikurangi 11.850.000 PPH yang kurang dibayar ini masuk ke PPH Pasal 29 namanya ini kode pajak yang 411.26.200 itu sebenarnya kalau Google 27.600.000 nama asli di situ agung.com bukan Google kita ambil dulu oke kemudian oh ini udah ya kita sekarang lihat generaca generaca ini adalah data yang juga perusahaan siapkan untuk masuk menjadi lampiran nanti di dalam SPT PPH Badan tapi sebelum kita masukkan ini kita lihat bagaimana proses meng-input dari generaca ke dalam PPH Badan tersebut nah ini kita lihat di sini generaca yang dikeluarkan oleh Sejahtera Mutia Ramas ini ada aktifa dan pasifa ini aktifa lancar terdiri dari kas 226.975.000 bank piutang dagang persediaan ini jumlah aktifa lancarnya 5,2 miliar dan aktifa tetapnya di sini 100 juta dan akumulasinya 35 sehingga jumlah aktifa tetap 65 total aktifanya 5 miliar 266.725.000 dan ini pasifanya utang bank tidak ada PPH pasal 25 1 miliar PPH pasal 29 ini 276.70 ini yang tadi kita hitung nilainya di sini 276.70 Jadi di sini modalnya 4 miliar Lambat di tahun 926575 Lambat di tahun berjalan 31480 Jadi ini nanti kita langsung masukkan ke sini Ini ada di transcript juga Dia ada di lampiran khusus namanya Dan ini di lampiran nomor 8A strip 2 Khusus perusahaan dagang Karena ini tadi kategorinya perusahaan dagang Saya ekor besar Di sini di transcript ini Tahun pajak 2021 Dan ini NPWP-nya Ini nama wajib pajaknya Dan ini adalah elemen dari neraca Kas dan setara kas 1081-628-550 Ini kita masukkan angkanya di sini Dari mana? Ini ya dari sini Kas itu terdiri dari kas, bank Piutang dan persediaan Ini karena kita masukkan yang ini saja Yang kasnya saja Piutangnya tidak Karena di sini ada Berarti dia terdiri dari Kas 228-975 ditambah bank 852-653-550 Nah ini hasilnya adalah ini ya 1081-628-550 Kemudian piutang itu adalah 2620-096-450 Itu dari mana? Ini dari datanya ini ya 2620-096-450 Dari neraca Kemudian persediaan Persediaan 1 miliar 500 juta Di sini kita lihat Persediaan ada ya 1 miliar 500 juta Dan di sini Ada lagi Aktifat tetap Aktifat tetap di sini adalah 100 juta Dan ini Dikurangi akumulasi penyusutan 35 juta Ini datanya dari sini ya Aktifat tetap dan penyusutan Sehingga total aktifannya 526-6725 Sama ya Kemudian di kanan Ini adalah Untuk hutang ya Ini dia kategorinya Hutang pajak ya 28-670 Ya ini ambilnya dari sini ya Totalnya Ini karena dia hutang PPA Pasal 25 dan 29 Jadi masuknya ke hutang pajak Nah modal 4 miliar Ini masukkan di sini Modal saham Kemudian ini laba ditahan 926-575 Sama kan dengan ini ya Kemudian laba tahun berjalan 3-11-480 Totalnya adalah Total kewajiban dan ekuitas 526-6725 Balance ya Nah ini form Yang untuk Neraca Nah untuk yang rugi laba Ini ya Jadi ada lanjutannya Di sini kita isi ya Elemen dari laporan Laba rugi ya Penjualan bersih 5 miliar Kemudian pembelian 4,5 Pembelian Persediaan barang dagang 1,2 Saldo barang dagang Persediaan barang akhir 1,5 Ini angka-angkanya Dari mana Ini kita ambil dari Data laporan ini Yang pertama tadi Laporan Laban rugi Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Ini ya 5 miliar Ini HPP-nya Kemudian ini Biaya-biaya Tapi Nanti di sini Yang kita masukkan Itu hanya sebatas Laba komersial Sampai 351 juta Jadi makanya Nanti di laporan Laba ruginya Kita hanya Melihat di sini Laporan labanya Sampai 351 juta Ini namanya Laba rugi Aktivitas Kalau di sini Masuknya namanya Laba rugi sebelum Kurang jelas Kemudian Ini laba bersihnya Ini dibagi dua Perbedaannya Dengan laporan tadi Di sini ada Namanya Tadi ada Biaya beban umum Dan usaha 500-400 Ini adalah total Kemudian ini Labah usahanya 29-500 Sehingga Ini adalah penghasilan Selain Penghasilan Laba beban 55-600 Ini Angkanya ini Dari mana Kalian tetap akan Mengacu di sini Di laporan Labah rugi komersial Yang tadi Yang di atas Di sini biaya Umumkan 504 Kemudian Labah neto 29-500 Dan Penghasilan Dari luar usaha Tinggal 57 Dikurang 1,455 Sekian Jadi Ini adalah Laporan Labah ruginya Yang kita tuangkan Kedalam Lampiran khusus Di SPT Yang mana Ini tadi Selanjutnya Apabila ini Sudah selesai Ini Transaksi hubungan Istimewa Tidak kita isi Dan ini kita Isi tanggalnya Dan ini adalah Nama Isi wajib pajaknya Ini nama Direkturnya Agus Andoyo Dan nanti Ditanda tangan Kemudian Tanggalnya berapa Dibuat Bulan Dan tahun Tanda tangan Dan cek perusahaan Itu adalah Lampiran Yang khusus Namanya Kemudian Untuk Lampiran Yang ke-6 Ini Tidak diisi Karena ini biasanya Hubungannya dengan Hubungan istimewa Ini lampiran 5 Sudah kita Isi tadi Pemegang saham Lampiran 4 Ini adalah Untuk Lampiran Yang berhubungan Dengan PPH Final Jadi yang memang Sudah dibayar Pajaknya Jadi dia Nanti Arus Dimasukkan Kedalam Form 1771 Lampiran 4 Apa saja Di sini Adalah Bunga Deposito Di sini kan Tadi bunga Depositonya 7 juta Tarifnya 20% Sehingga Pajak terutamanya 1,4 juta Kebetulan Hanya satu Finalnya Kemudian Ada lagi Tadi Yang tidak Termasuk Objek Pajak Masuk Di bagian 4 Juga Tapi bagian B Ada sumbangan Nilainya 50 juta Ini harus Dicantumkan Di sini Masuk Di sini Kemudian Ini adalah Lampiran 3 Tadi sudah Kita bahas Untuk Pajak Dalam Sekarang Kita masuk Ke Lampiran 2 Lampiran 2 Ini adalah Berisi Perincian Harga Pokok Penjualan Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersil Angka Ini Kita Ambil Dari Angka Laporan Labar Rugi Yang tadi Di sini Cuman Dia lebih Di Pecah Pecah Di sini Misalnya Adalah Pembelian Bahan Atau Barang Dagang Di sini Harga Pokok Penjualannya Kita isi 4,5 Miliar Nah Ini di kolom Yang HPP Harga Pokok Nah Yang Ini Adalah kolom Untuk biaya 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 Usaha Lainnya Tadi kan Kita lihat Ada gaji Upah Bonus Gratifikasi Honor THR 300 juta Ada di Laporan Keuangan Kemudian Ada biaya Transportasi Kemudian Ada biaya Penyusutar 20 juta Kemudian Biaya Sewa 60 juta Kemudian Biaya Pemasaran Atau Promosi Nah Di luar Biaya Ini Kita masukkan Kedalam Biaya Lainnya 99 Nah Khusus Untuk HPP Ini juga Masukkan Persediaan Awal 1,2 Persediaan Akhir 1,5 Data-data Ini ada Di laporan Prabah Ruki Jadi Totalnya Nanti Dijumlahkan Dari atas Ini Pembelian Barang Ditambah Persediaan Awal Dikurangin Persediaan Akhir Hasilnya 4,2 Khusus Untuk Biaya Itu Di total Dari atas Sampai Bawah Nilainya Adalah 504 600 Dan Biaya-biaya Lainnya Ini Biaya Dari bunga Deposito Tadi 1,4 Sehingga Nanti Jumlah Semuanya Adalah Jadi Dijumlahin 4,5 300 5,4 20,0 60,0 Ini Totalnya Sekian Jadi Totalnya Adalah Nanti 4,706 4,7 Milyar Total Biyanya Ini Semua Ada Di Form Lampiran 2 Form Lampiran 1 Ini Adalah Ringkasan Dari Semuanya Jadi Ini Dia Akan Mencitung Dari Seluruh Total Yang Sudah Kita Input Jadi Nanti Otomatis Apabila Dari Lampiran 2 Sampai Lampiran 6 Kita Input Kita Isi Nanti Dia Angka Yang Muncul Di Lampiran 1 Ini Sudah Otomatis Keluar Sehingga Nanti Di Sini Semacam Summary Jadi Di Lampiran 1 Ini Adalah Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Nah Di Sini Kita Lihat Ada NBWP Ada Namun Wajib Pajak Dan Metode Pembukuan Di Sini Kita Bisa Lihat Penghasilan Neto Dalam Negeri Peredaran Usahanya 5 Miliar HPP 4,2 Biaya Usaha Lainnya 504,600,000 Penghasilan Neto Dari Usaha 29,500,400 Ini Nanti Muncul Otomatis Jadi Kita Tidak Perlu Input Dari Kita Input Dari Form 2 Sampai 6 Tadi Nanti Biaya Dari Luar Usaha Tadi 1,4 Ini Penghasilan Neto Dari Luar Usaha 55,600,000 Dan Ini Adalah Laba Komersil 351,000,000 Di Disini Ada Kata-katanya Penghasilan Neto Komersil 351,000,000 Kemudian Di Pemlanjutannya Disini Ada Namanya Penyesuaian Koreksi Fiskal Disini Nanti Kita Isi Ada Koreksi Fiskal Positif 1,6 Tadi Kita Sudah Jelaskan Angkanya Dari Mana 1,6 Kita Kembali Lagi Di Atas Waktu Kita Menghitung Koreksi Fiskal Jadi Ada Koreksi Fiskal Disini Biaya Pembuatan Seragam Sampang Sudah Masuk Koreksi Fiskal Positif 1,6 Disini Totalnya 10 juta Ini Perinciannya Yang Dikoreksi Dan Yang Negatif Disini 57 juta Jadi Angka Ini Nanti Kita Akan Masukkan Kedalam Lampiran Satu Tadi Khusus Untuk Koreksi Fiskal Jadi Disini 1,6 Seragam Sumbangan 1 juta Kemudian Bajak Penghasilan Yang Tadi 1,4 Kemudian Saksi 6 juta Jadi Disini Totalnya Adalah 10 juta Untuk Koreksi Fiskal Positif Jadi Ini Kita Masukkan Data Angka Ini Tidak Otomatis Dan Kelanjutannya Adalah Produksi Fiskal Negatif Tadi Positif Ini Totalnya 57 Sehingga Laba Nento Fiskalnya Menjadi 304 Juta Ini Yang Tadi Kita Hitung Secara Manual Tadi Angkanya Sekian 300 Itu Adalah Hasil Terakhir Setelah Itu Nanti Kita Lihat Di Form Hidupnya Form Yang tadi Awal-Awal Kita Isi Di Sini Akan Kelihatan Penghasilan Neto Fiskal 304 Juta Ini Adalah Laba Pajak Laba Yang Dihitung Berasalkan Pajak 304 Juta Sehingga Tarif Tarif Nanti Setelah Kita Menggunakan Metode Yang Tadi Masuk Kedalam Tarif PPH Pasal 31E Jadi Ini Yang Mendapatkan Fasilitas Jadi Hasilnya Adalah Pajak Adalah 39520 Tapi Ada Kredit Pajak Nilainya 750 Sehingga Yang Akan Dibayar Itu Menjadi Sekian 38770 Dan Juga Ada Pajak Yang Dibayar Sendiri Ini Juga Dikreditkan Nilainya 11.100.000 Sehingga PPH Yang Kurang Dibayar Menjadi Sekian 27670 Nah Inilah Yang Harus Kita Setor Nanti Ke Pajak Ke Pajak Ke Bank Melalui Bank Perseksi Ini Nanti Pajak Yang Kurang Dibayar Itu Disetol Tanggal Berapa Tanggal Bulan Dan Tahun Tanggal Ini Untuk Pajak Yang 27 Juta Ini Nanti Apakah Direstitusi Atau Diperhitungkan Dengan Utang Pajak Kalau Dia Direstitusi Berarti Ini Nanti Kalau Yang Lebih Bayar Kita Bisa Minta Klaim Lagi Tapi Kalau Diperhitungkan Berarti Ini Nanti Bisa Dibayar Digabung Dengan Pajak Pajak Yang Lain Itu Adalah Hasil Akhir Kita Menggunakan Form Mungkin Ada yang Ingin Kalian Tanyakan Dari Bagaimana Pengisian Form 1771 Untuk SPT Tahunan SPT Wajib Pajak Badang Silahkan Kalau Ada yang Masih Kurang Jelas Kalau Tidak Saya Akan Lanjutkan Lagi Dengan Contoh Kasus Yang Kedua Ini Untuk Bahan Kalian Nanti Kalau Ujian Ini Adalah Contoh Soal Nanti Kalau Misalnya Kalian Ujian Nanti Seperti Ini Soalnya Ini Ada Namanya PT Rika Ceria NPWP NPWP Nomornya Alamat Jalan Kebahagiaan 100 Ciawi Bogor Ini Adalah Pabrikan Yang Mulai Berdiri Sejak Akhir Januari 2010 Dan Ini Daftar Pemegang Saham Ini Adalah Perusahaan Keluarga Di Rianto Dengan Istri Dan Anak Anak Ada Nama Fitri Rianto Riva Rika Gede Alamatnya Dan Pwp Dan Ini Jabatannya Dan Ini Adalah Saham Saham Masing Dan Ini Adalah Laporan Laporan Rugi Tahun 2013 Ini Penjualan 30 Miliar APP 14 186 Kemudian Laba Bruto 15 8 Miliar Dan Ini Biaya Administrasi Ada Gaji Poko 1,1 Miliar Lembur 231 Tunjangan Lainnya 167 THR 39 PPH21 50 Juta Kemudian Beban-beban Kator Ada Stasioneri Dan Supplies 18 Juta Transport 250 Juta Pulsa Pegawai 28 Juta Entertain 129 Biaya Piknik Rekreasi 150 Perizinan 87 Juta Kemudian Ini Biaya Pemeliharaan Perbaikan 3,7 Miliar Biaya HP Dan Pulsa Marketing Direktur 200 Juta Sumbangan 500 Juta Bensin 957 Juta Biaya Baju Seragam 170 Biaya Asrama Pegawai 100 Biaya Makan Pegawai K Dividen Penyertama 57 Pengapusan Juta 300 300 Lainnya 100 PBB 37 500 PPH Pasal 25 200 Juta Kemudian Biaya Bunga Bank 50 Juta Total Beban Administrasi 10 Miliar Jadi Di total Biayanya Jadi 10,6 Miliar Nah Ini Pendapatan Dan Beban Lain-lain Ada Pendapatan Bunga 10 Juta Depiden Dari PT APC Penyertaan Modalnya 30% Itu 200 Juta Dividen Dari PT DEF Penyertaan Modalnya 10% 50 Juta Jadi Total Pendapatan Beban Lainnya 360 Juta Sehingga Laba Rugi Bersihnya Adalah 5,4 Miliar Ini Adalah Laporan Laba Ruginya Dan Ini Adalah Laporan Harga Pokok Penjualan Ini Detail APP Itu Ada Bahan Baku 2,7 Miliar Kemudian Ini Pembelian Ada Pembelian Bahan Baku Mentah 8 Miliar Bahan Penunjang 1,7 Insurans 300 Juta Trade 62 Juta Biar Masuk 1 Miliar PPN Impor 2 Miliar PPN Pasal 22 Impor Sekian 22 Juta Jadi Total Material yang Digunakan 16,7 Miliar Upah Langsung 725 FOH 112 Kemudian Totalnya Produk yang Tersedia Untuk Dijual Jadi 18,5 Miliar Dan Ini Total Barang Jadi 4,4 Miliar Sehingga HPP 14 Miliar 14,186 Dan Untuk Depresiasi Barang-barang Yang ada Di kantornya Tanah Nilainya 7,5 Miliar Kemudian Bangunan Fabrik Disusutkan 15 tahun Dengan Garis lurus Tanggal Perolehannya 1 Januari 2010 Masa 20 tahun 1,5 Miliar Depresiasi 100 Juta Bangunan Kantor Disusutkan 25 Tahun Dengan Garis Bus Perolehannya 1 Januari 2010 Penyusutan Masuk Lompok 20 Tahun 1,5 Miliar Depresiasi 60 Juta Mesin Fabrik Disusutkan 8 Tahun Ini nilainya Masuk Lompok 2 Kemudian Kendaraan Angkutan Untuk Pegawai Susut 4 Tahun Kendaraan Sedan Direktur 4 Tahun Kendaraan Pengiriman Barang 8 Tahun Sehingga Nilai Asetnya 7,04 Miliar Dan Depresiasinya 757 Juta Nah Ini ada Transaksi-transaksi Yang terjadi Di tahun 2013 Nah Di tahun 2013 Terjadi Penjualan Kepemda Kabupaten Bogor Nilainya 5 Miliar Pada Transportasi Akomodasi Terhadap Akomodasi Riva Bulan Madu Dengan Vitrianto Di Pulau El Nusa 35 Juta Kemudian Terdapat Pengobatan Cuma-cuma Untuk Pegawai Pada Biaya Lainnya 25 Juta Pada Bensin Terdapat Biaya Bensin Direktur 30 Juta Kemudian Biaya Asrama Pegawai MES Karena Di lokasi Kerja Sulit Mencari Tempat Tinggal Kemudian Di dalam Biaya Entertainment Disertai Daftar Nominatif Dalam Pelaporan Di SPT Tahunan Badan Pada Biaya Pengabusan Juta Tertagih Belum Dilaporkan Kepengadilan Pada Tahun 2013 Perusahaan Meminjam Uang Kepada Bank BCL Rata-rata 1 Tahun Sepertiga Milyar Dan Suku Bunga Pinjaman 15% Pada Tahun 2013 Perusahaan Juga Mempunyai Deposito Di Bank BCL Rata-rata 1 Tahun 100 Juta Berapa Biaya Bunga Dapat Dibubankan Kemudian Ini adalah Rinsinan Biaya Sumbangannya Sumbangan BNOTA 300 Juta Sumbangan Muscit Aliklas 100 Juta Sumbangan Bersana Tsunami Daceh 100 Juta Kemudian Ini adalah Depan Biden Yang diserolah PT ABC Karena penjataan Modalnya 30% Dari PT Rika Ceria Menana Modal Sebesar 700 Juta Dari Keseluruhan Modal 3 Milyar Kemudian Dividen Yang diperoleh Dari PT DEF Karena penjataan Modalnya 10% Dari PT Rika Ceria Menana Modalnya 300 Juta Dari Keseluruhan Modal 3 Milyar Biaya Seragam Adalah Untuk Seragam Karyawan Pabrik Yang ada Pelengkapan Kerja BPN Import Telah Dikreditkan Di SWP Masa BPN Kredit Pajak PPA 23 Atas Dividen Dari PT DEF 12% Dividen Bruto Tanggal 10 Januari 2013 Mesin Pabrik Dijual Seharga 1,5 Milyar SPT Tahunan 2012 Terdapat Rugi Pisa 500 Juta Dari Semua Soal Ini Pertanyaannya Hitung Pajak Terutang Badan Pasal 29 PT Sejahtera Tahun 2013 Masukkan Kedalam SPT Tahunan Badan Tahun 2013 Disini Ada Catatan Abaikan Seluruh Jenis Pajak PPN Dan PPN Yang Kemungkinan Muncul Dalam Raksasi Pembelian Dan Penjualan Karena PPN Dan PPN Belah Dikreditkan Di SPT PPN Karena Sudah Dilaporkan Di SPT PPN Kemudian Yang Kedua Laporan Keuangan Tahun Pajak 2013 Tidak Diaudit Dan Tidak Menggunakan Konsul Pajak Nah Itu Adalah Pertanyaan Dan Soalnya Apa Yang pertama Kita Harus Lakukan Tentunya Kita Harus Membuat Yang Namanya Rekonsiliasi Membuat Tabel Seperti Ini Di Sini Kita Lihat Tabel Pertama Kolomnya Pertama Adalah Keterangan Di Sini Formatnya Laporan Labar Ugi Jadi Kalian Masukkan Angka-angka Tadi Kedalam Sini Kedalam Kolom Pertama Kolom Kedua Komersial Dan Ini Yang Keempat Ini Adalah Koreksi Fiskalnya Jadi Penyesuaian Fiskal Berdasarkan Keterangan Yang Kita Dapatkan Tadi Dan Ini Hasil Setelah Rekonsiliasinya Kita Mulai Dari Yang Pertama Penjualan 30 Miliar Disitu Dia Tidak Ada Koreksi Fiskal Jadi Kita Lihat Memang Tidak Ada Koreksi Untuk Penjualan Kemudian Ini HPP Disini Tadi 14 Miliar 186 875 Kita Ambil Datanya Dari Sini Dari HPP Yang Ada Disini Ini Angkanya 186 875 Angka Ini Rupanya Ada Koreksi Nilainya Segian 21 68 750 Itu Angka Itu Dari Mana Jadi Dari Seluruh Data Yang Ada Disini Angka Angka Yang disini Kita Lihat Ada PPN Import PPN PPN Ini Apa Namanya Tidak Kita Masukkan Kedalam HPP Dengan Alasan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Yang 2168 Berarti Ada Nilai 20 Juta Lagi Yang Kita Koreksi Dari Sini Ini Yang Kita Masukkan 20 Juta Jadi Dua Ini PPN Import Dan PPN Pasal 22 Import Ini Tanda Hubungannya Dengan Import Ini 2168 Ini Kita Keluarkan Kita Kreditkan Disini Saya kasih Kuning Sehingga Disini Nilainya Ini Koreksi Fiskalnya Ini Nanti Kita Tinggal Kurangin 14 Dikurangin 2 Dari 12 Sehingga Hasilnya Labah Brutonya Setelah Dikoreksi Jadi Tinggi Jadi 17,9 Kita Coba Koreksi Satu Persatu Untuk Beban Administrasi Dari Gaji Gaji Pokok Tadi Kita Tidak Lihat Ada Yang Dikoreksi Lembur Juga Tidak Tundangan Lain Juga Tidak PHR Tidak Nah PH21 Pegawai Disini 50 Juta 254 20 Kenapa Ini Karena Ini Adalah Pajak Yang Sudah Dibayarkan Jadi Ini Harus Kita Take out Keluarkan Jadi Kita Jadikan 0 Kemudian Yang Lain-lain Stasionary Ini Tidak Dikoreksi Transport Akomodasi Dan Perjalanan Binas 250 Juta Nah Disini Ada Koreksi 35 Juta Itu Angkanya Dari Mana Tadi Kita Mendapatkan Informasi Bahwa Di Dalam Biaya Transport Itu Rupanya Dipakai Oleh Riva Dan Rianto Bulan Madu Nah Ini Adalah Penggunaan Pribadi Sehingga Ini Kita Anggap Sebagai Natura Dan Ini Yang Harus Kita Keluarkan 35 Juta Disini Sehingga Hasilnya Perjalanan Dinas Jadi 215 Kemudian Pulsa HP Pegawai 14 Juta 250 Ingat Kalau Yang Namanya Pulsa Ataupun Biaya Handphone Atau Biaya-biaya Yang Digunakan Oleh Pegawai Kantor Itu 50% Harus Dikeluarkan Karena Itu Adalah Kita Masukan Kedalam Natura Sehingga Disini Setengahnya Yang Diakui Entertain Ini Tidak Kita Koreksi Karena Tadi Disebutkan Di Entertain Ini Dia Memakai Yang Namanya Daftar Nominatif Di Dalam Biaya Entertain Disertai Daftar Nominatif Ini Berarti Tengkap Jelas Disitu Ada Siapa-siapa Saja Yang Dientertain Kemudian Ada Nama Restoran Ada Nama Jumlahnya Berapa Kemudian Keterangan Yang Dilakukan Disitu Apa Tujuannya Kalau Disini Ada Daftar Nominatif Berarti Disini Tidak Dikoreksi Nol Biaya Piknik Rekreasi 150 Juta Ini Jelas-jelas Kenikmatan Yang Digunakan Jadi Ini Harus Dikoreksi Kemudian Perizinan Tidak Kemudian Pemeliharaan Dan Perbaikan Ini Juga Tidak Dikoreksi Biaya HP Dan Pulsa Manager Ini Yang Tadi Sama Seperti Di Atas Baik Itu Pulsa Ataupun Handphone 50% Harus Dikoreksi Kemudian Sumbangan Disini Ada Dikoreksi 100 Juta Itu Dari Mana Angkanya Disini Kita Mendapatkan Informasi Ini Ada Sumbangan Sumbangan Khususus Sumbangan Bencana Aceh Nilainya 100 Juta Ini Kan Adalah Dari Pemerintah Karena Sesuai Dengan Teraturan Pemerintah Jadi Ini Harus Dikeluarkan Dari Ini Sumbangan Ini Kemudian Bensin Disini 15 Juta Dikoreksi Ini Kenapa Dia harus Dikoreksi 15 Juta Karena Disini Apa Namanya Ada Informasi Terdapat Bensin Terdapat Biaya Bensin Direktur 30 Juta Disini Disebutkan Sekian 30 Juta Karena Untuk Yang namanya Bensin Direktur Itu Enekmatannya Harus Dikoreksi Dan Itu Dikoreksinya Harus 50% Berarti 30 Juta Dari 50% Adalah 15 Juta Biaya Baju Seragam Tidak Karena Ini Memang Harus Disiapkan Oleh Perusahaan Biaya Asrama Biaya Makan Pegawai Karena Catering Juga Tidak Dikoreksi Nah Dividend Penyertaan Modal 20% Ini Total Harus Dikoreksi Nilainya 500 Juta Kenapa Karena Karena Di sini Dividend Yang Dari PT ABC Nilainya Adalah 30% Jadi Penyertaan Modalnya 30% Sehingga Dia Akan Dikeluarkan Karena Dianggap Itu Milik Sepertinya Pemiliknya Jadi Perusahaan Depresiasi Ini Dikoreksinya 133750 Ini Kita Hitung Di tabel Yang Kita Buat Dari Mesin Semua Yang Ada Di Disini Jadi Dia 757 Disini Depresiasinya Oh Ini Totalnya Karena Dia Menggunakan Metode Garis Lurus Nanti Kita Hitung Ulang Nilainya Jadi Sekian Depresiasi Kemudian Cadangan Piutang Tertagih 300 Juta Ini Total Harus Dikoreksi Kenapa 300 Juta Karena Di Diinformasikan Bahwa Pada Pengapusan Piutang Itu Belum Dilaporkan Kepengadilan Ini Yang Mengatakan Seperti ini Berarti Piutang Tidak Tertagih Itu Memang Benar-benar Piutang Murni Yang Tidak Dilaporkan Kepengadilan Itu Adalah Pengoreksian Untuk Piutang Tertagih Lainnya Disini 25 Juta Ini Juga Dikoreksi Dari Mana Angka 25 Juta Ini Kita Lihat Ada Pengobatan Cuma-cuma Untuk Pegawai Ini Juga Adalah Kenikmatan Yang Harus Dikeluarkan Nilainya 25 Juta Harus Kita Keluarkan Dari Sini PPH PPH 25 200 Juta Ini Juga Karena Ini PPH Yang Sudah Kita Setor Jadi Harus Dikeluarkan 200 Juta Biaya Bunga Disini 15 Juta Dikoreksinya Angkanya Dari Mana Khusus Untuk Biaya Bunga Kalau Biaya Bunga Nanti Kita Hitung Berapa Bunga Yang Ada Disini 15% Dari Seperti 3 Milyar Kita Hitung Angkanya Nanti Yang Dikoreksi Adalah Sebesar Itu Sehingga Hasil Koreksinya Adalah 3,8 Milyar Sehingga Nilai Biaya Menjadi 9 Milyar Kemudian Pendapatan Bunga Juga Ini Kita Harus Koreksi Karena Ini Pinal Pendapatan Dividen Ini 200 Juta Ini Kenapa Dikoreksi Karena Ini Modalnya Hampir 30% Jadi Dia Total Harus Dikoreksi Sedangkan Yang Modal 10% Tidak Sehingga Hasil Akhirnya Laba Atau Wugi Bersih Dari 5,4 Dikoreksi Menjadi 3,5 Milyar Sehingga Totalnya Labanya Adalah 9 Milyar Hasilnya Ini adalah Laban Kena Pajaknya Jadi Kalau kita Lihat Di sini Keterangannya Tadi BPM Import Dan BPM Bukan Biaya Jadi Tidak Bisa Dikurangkan Bagi Biaya Badan Transportasi Dari Perjalanan Dinas Jadi 35 Juta HP Dan Pursa Diakui Hanya 50% Piknik Adalah Natura Jadi Tidak Termasuk Kemudian HP Dan Pursa Direktur Marketing Diakui 50 Bensin Direktur 50 Dividen Tidak Bisa Diakui Sebagai Biaya Kebadahan Sebab Berupakan Bagian Dari Laba Ditahan Kemudian Ini Depresiasi Jadi Perhitungannya Jadi Selisihnya Segini 133 750 Ini Koreksinya Ini Metodenya Ini Fiskalnya Dan Ini Selisihnya Ini Nanti Coba Kalian Hitung Berdasarkan Perhitungan Yang Ada Di Sini Berapa Persat Dan Ini Adalah Kredit Pajak Ya Ini Pasal 25 200 Juta PPH Pasal 22 Import 20 Juta PPH Pasal 2 Penjualan Barang Pemba Pohor 75 PPH Pasal 23 Dari Pendapatan Dividen 7,5 Sehingga Nanti Kreditnya 302 500 Sehingga Nanti Kalau Nanti Kita Hitung Berapa Pajaknya Ini Laba Bersih Setelah Pajak 9 Miliar Kompensasi Kerugian 500 Juta Berarti Di tahun-tahun Sebelumnya Ada Rugi Yang Bisa Kita Kompensasi Sehingga Nanti Laba Kena Padang Jadi Turun 8,7 Miliar Setelah Itu Kita Hitung Dari Yang Mendapatkan Fasilitas Kemudian Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Tariknya Jadi Kalau Yang Mendapatkan Fasilitas Nanti Nilainya Adalah 50% Kali 25% Sehingga Hasilnya 175 Sehingga Nanti Yang Mendapatkan Fasilitas 1,4 Dan Disini Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas 12,35 Pajaknya Tidak Kalikan 25% Jadi Jadi Nanti Dapatlah Bagi Jadi 2 Miliar Kepihan Utang Dikurangi Kredit Pajak 302 Tadi Ini Kredit Pajak 302 Sehingga Hasil Akhirnya Adalah Ini 1,7 Ini yang Harus Dibayarkan Dan 1,7 Miliar Pajaknya Dan Ini Nanti Harus Dicicil Dicicil Sesuai Dengan PPH Pasal 25 Itu adalah Perhitungan kita Untuk Perhitungan PPH Bagaimana kita Memasukkan Angka-angka Ini Kedalam Form Sama Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Di Awal Ini Di Formulir Pertama Kita Mulai Dulu Dari Belakang Yang Kita Isi Itu Adalah Disini Dulu Yang Lampiran 5 Ini Adalah Pemegang Saham Dan Susunan Pengurus Kita Tidak Masukkan Nama Pemegang Saham Fitri Antor Lipa Riri Gede Nilainya Ini Disini 5 Milyar 8 Milyar 6 Milyar Sekian Kemudian Disini Adalah Daftar Susunan Pengurus Jadi Direktur Operasional Lipa Keuangan Riri Komisaris Gede Komisaris Utama Ini Kita Isi Lampiran 5 Isi Lagi Lampiran 4 Lampiran 4 Ini Untuk PPA Final Hubungan Deposito Tadi 10 Juta 20% Jadi BPH Terutangnya 2 Juta Kemudian Ada Lagi Ini Dividen Dari Pengelantaran Modal Tadi PT APC 200 Juta Ini Tidak Dikenakan Objek Pajak Itu Di Lampiran 4 Kemudian Kita Isilah Di Lampiran 3 Ini Yang Untuk Kredit Pajak Dalam Negeri Di Sini PT DEF Pasal 23 Ini Disini 50 Juta Berarti PPH 7,5 Kemudian PEMDA PPH 122 50 Pajaknya 75 Kemudian Dijam Biasukai 800 Juta Tadi 20 Juta Dan Totalnya Kita Lihat Di 102 500 Itu Di Lampiran 3 Kemudian Kita Masuk Ke Lampiran 2 Ini Adalah Perincian HPP Jadi Dari Nilai HPP Yang Tadi Kita Sudah Dapatkan Di Laporan Laban Rudi Kita Masukkan Di Kolom HPP Kemudian Biaya Usaha Dan Angka Angkanya Masukkan Berdasarkan Data Tadi Sehingga Nanti Di Sini Totalnya Dari Atas Ke Bawah Biayanya Jadi Sekian 10 Miliar Sehingga Total Biayanya Termasuk Biaya HPP Menjadi 20 Miliar Masuk Ke Formulir Yang Kedua Di Lampiran Kesatu Ini Isinya Mengenai Perhasilan Neto Komersial Jadi Ini Dari Laporan Laban Rudi Kita Salin Redar Usahanya HPP Biaya Usahanya Sampai Ke Perhasilan Neto Yang Totalnya 5,4 Miliar Kemudian Dikurangi Dengan Yang Tidak Masuk Objek Pajak Kemudian Ini Ada Koreksi Pistalnya Yang Tadi Kita Bahas Ada Yang 35 Juta Ada Yang 300 Juta Ada 354 Ada 100 Ada 200 Ada 133 Sehingga Fiskal Positifnya 2,6 8 3 Jadi Totalnya 3,8 Nah Hasilnya Adalah Ini Penghasilan Netnya Labah Fiskalnya 9 Miliar Sesuai Dengan Hitungan Kita Tadi Dan Baru Nanti Angka Ini Kita Masukkan Di Formulir SPT Induk Yang Bagian Pertama Di Sini Kita Lihat Karena Dia Tidak Dia Audit Berarti Tidak Di Isi Di Sini Kita Lihat Labah Pistal 9 Miliar Ini Kompensasi Berarti 500 Juta Dan Ini PKP Sini Karif Nampak Di Kurang Kredit Pajak 102 Hasilnya 1,852 Kemudian Nanti Yang Kurang Dibayar Bilainya Adalah 1,6 Miliar Ini Nanti Harus Disetor Bisa Disisil Ini Nanti Setelah Itu Disetor Napan Tanggal 30 April 2013 Dan Ini Nanti Bisa Diperhitungkan Dengan Pajak Kemudian Di Kolom Yang Selanjutnya Disini Dari Sini Kita Nanti Itu PPH Terutang Sekian Nah Dihalang Lagi Ini Jadi PPH Pinal Pinal Masukan Dan Ini Nanti Adalah Lampiran Lampiran Ada Surat Setelah Pajak Laporan Keuangan Transkrip Nilai Perhitungan Kompensasi Semua Itu Nanti Masukkan Kesini Dan Nanti Disini Kita Harus Isi Siapa Yang Pendana Tangannya Tentu Adalah Direktur Perusahaan Disini Tempat Tanggal Bulan Tahun Tana Tangan Dan Cap Perusahaan Kemudian Nama Lengkap Pengurus Dan MPB Oke Itu Saja Untuk Pengisian SPP Dan Contoh Soal Untuk Nanti Kalau Ujian Terima kasih Saya Lanjutkan Sebentar Sekilas Bagaimana Sistem Pelaporan Pajak Yang Sekarang Jadi Ada Perbedaan Untuk Sistem Pelaporan Pajak Yang Dilakukan Ke DJP Karena Apakah Screennya Sudah terlihat Sudah Pak Ada ya Oke Nah Ini Saya Akan Secara Online Saya Akan Masuk Kedalam Portal DJP Online Pajak Bagaimana Cara Sistem Pelaporan Mungkin Karena Ini Harus Masuk Ke Portal Online Jadi Kita Harus Masuknya Berdasarkan NPWP Yang Sesungguhnya Jadi Bukan NPWP Yang Asal-asalan Tapi NPWP Pajak Yang Memang Dipakai Apa Namanya Untuk Memasukkan Data Di Sini Nah Ini Adalah Nomor NPWP Dan Bisa Masuk Oke Nah Ini Profilnya Ini Kebetulan Adalah Nama Perusahaan Punya Saya Jadi Nanti Disitu Ada Informasi Nama Perusahaannya Disini PT Ariska Mandiri Sejahtera Dan NPWP 15 Digit Dan NPWP 16 Digit Setelah Disesuaikan Dengan Nik Ini Email Nama Saya Bagaimana Cara Kita Akan Melaporkan Pajak Kita Nanti Cukup Masuk Kedalam Menu Lakor Dulu Sebelum Ada Perubahan Kita Menggunakan Ini E-form Namanya E-form PDF Ini Sorry Ini Yang Digunakan Sekarang Jadi Sekarang Semua Wajib Bajak Menginputnya Disini Di Formulir E-form Sedangkan Kalau yang Dulu Itu Kita Melalui Ini Mengisi Langsung Di situs Web Namanya E-filing Nanti Kalau Kalian Akan Masukkan Data Kita Laporan Kita Pencet Disini E-filing Ini Adalah Data-data Pajak Kalau Kita Sudah Berhasil Posting Nanti Dia Akan Muncul Disini Ini Kebetulan BPA Pasal 21 Caranya Bagaimana Klik Dibuat SPT Kemudian Setelah Itu Kita Upload Disini Upload File SPT Kita Yang Kita Upload Disini Itu Adalah File CSV Form CSV Itu File Yang Kita Buka Yang Kita Buat Ada Di Apa Namanya Di Sistem Pajak Untuk PPH Badan Setelah Ini Kita Upload Nanti Selesai Kita Sudah Bisa Mengirimkan Berhasil Berhasil Mengirimkan Pajak Dan Nanti Akan Muncul Bukti Bahwa Kita Sudah Mengirimkan Data Pajak Hanya Simple Kalau Untuk Mengirimkan Pajak Seperti Itu Jadi Tidak Susah Hanya Yang Membuat Susah Itu Adalah Saat Kita Mau Membuat Laporan Tersebut Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Share Di Sini Untuk Pengetahuan Kalian Bagaimana Sistem Pelaporan Pemajakan Kita Ada Yang Ingin Kalian Tanyakan Terima Sampai 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 Baik Kalau Memang Tidak Ada Kebetulan Lompterator Menitipkan Ke saya Sekalian Menutup Ini Apa Namanya Pertemuan Yang Sudah Kita Lakukan Mulai Dari Hari Senin Tanggal 17 Juli Sampai Sekarang Terakhir Dan Informasinya Bahwa Ujian Akan Dilakukan Di Minggu Depan Karena Kalian Ada Ujian UAS Di Minggu Besok Jadi Minggu Berikutnya Lagi Dan Saya Rasa Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Ini Mudah-mudahan Bisa Kalian Paham Dan Kalian Terima Dan Bisa Mengerjakan Nanti Kalau Ada Al-Ujian Itu Saja Ada Pertanyaan Lain Kalau Tidak Ada Saya Tutup Pertemuan Untuk PPH Badan Dan Semoga Kita Bertemu Kembali Di Kelas Yang Berbeda Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Terima 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 Terima